Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertakwalah kalian semua kepada Allah Dan janganlah kalian sampai mati Kecuali benar-benar dalam keadaan Islam dan berserah diri kepada Allah Kalimat yang terakhir ini menjadi sebuah al-kiroh dan peringatan untuk kita semua Kalimat yang senantiasa didengungkan oleh para khotib-khotib Jumat di atas mimbarnya Para da'i di awal setiap bukod di mahtausiahnya Itulah tentunya anjuran Rasul SAW untuk memperbanyak nasihat berupa ketakwaan Dan mengingatkan agar kita jangan sampai menghentikan ketaatan Karena ketaatan itu berlanjut Sampai benar-benar Allah mentakdirkan kematian itu menjemput kita Tentunya zaman berbahagia Kita menginginkan menjadi seorang muslim Menjadi seorang mu'min yang utuh Seorang muslim yang kematiannya diterima oleh Allah SWT Lantaran membawa bekal dan modal Islam yang benar Ibarat sebuah bangunan Maka sebuah bangunan itu pasti terdiri daripada fondasi Terdiri daripada tiang, tembok, dan sesuatu apapun yang dibangun di atas fondasi Sampai nanti kepada atapnya Begitupun tidak hanya sekedar sebuah bangunan Tetapi bangunan Islam itu tentunya perlu diperindah Perlu dipercantik Sehingga setiap orang itu nyaman tinggal di situ Sehingga orang itu akan melihat mempesona bangunan Islam tersebut Dan nilai Islam rahmatanil alamin Sehingga kebaikan yang Allah SWT turunkan daripada Islam Derasakan oleh semakin luas manusia Saudara ku yang beriman rahmanir rahmatumullah Begitupun di dalam kita Hidup di muka bumi ini menjadi seorang muslim Tentunya kita harus membangun Islam ini maul daripada fondasinya Fondai Islam itu adalah akidah Fondasi dasar Islam itu adalah masalah iman Masalah tawhid Dimana di atasnya akan dibangun sebuah awal Sebuah bangunan yang tidak memperhatikan tentang masalah fondasi Maka akan mudah bangunan yang dibangun di atasnya Meskipun seindah apapun itu akan rapuh dan mudah untuk ropoh Sehingga Islam menaruh perhatian yang amat sangat penting terhadap terkait masalah fondasi ini Masalah iman Masalah akidah Karena banyak orang yang membangun bangunan yang sangat indah di atasnya Tapi tidak memperhatikan secara serius masalah fondasi Bisa celaka di ujung kehidupannya Amalnya runtuh Amalnya kukur Amalnya terhapus Kita masih mengingat Bagaimana kalau kita membaca syarah Sebuah hadis dalam kumpulan hadis Arba'i ini Sebuah hadis Jibril Yang terkenal demikian Hadis yang sangat panjang Hadis yang menceritakan bagaimana malaikat Jibril Kemudian bertanya kepada Nabi SAW Apa itu Islam? Apa itu Iman? Apa itu Ihsan? Dan apa tanda-tanda hari kiamat? Imam Muslim membawa riwayat hadis ini Sampai kepada kisah dua orang tabi'in Bernama Yahya bin Ya'mar Dan Khumid Al-Hamdiyari Rahimahullah Dua orang tabi'in yang akhirnya Ketika melakukan umroh Mampir ke Madinah Al-Munawaroh Untuk berjumpa dengan seorang sahabat yang masih hidup pada waktu itu Dialah Abdullah bin Umar R.A Apa yang dilakukan? Hajat apa? Keperluan apa? Sehingga ingin datang kepada Abdullah bin Umar? Dua orang ini menceritakan Inna huqaddah ruqibala dan nasun yaqru'ulil Qur'an Telah nampak di tempat kami Sekelompok orang yang mereka itu suka gemar baca Qur'an Sebuah kebaikan amal soleh Ya Allah mencatat dan menetapkan kebaikannya secara suprisial Wala'akulu alif la mim harfud Nabi menjelaskan Orang baca Qur'an Alif la mim Tidak disebut baca satu huruf Walakid alif harfud Lam harfud mim harfud Sebuah kebahagian keutamaan Dia akan datang pada hari kiamat Kela akan beri syafaat kepada para pembaca Sebuah amal soleh yang melihat Tapi kita lihat lanjutannya Mereka meyakini Rusak imannya masalah takdih Rusak fondasinya tentang masalah keyakinan Masalah ketetapan Allah SWT Apa kata Abdullah bin Umar Nanti kalau saya pulang ke sana Ketemu dengan orang-orang ini Katakan sampaikan kepada mereka Aku berlepas diri dengan mendapat mereka Meskipun juga bisa jadi mereka Tidak sependapat dengan apa yang saya faham Tapi katakan mereka Katakan kepada mereka Sampaikan Andai kan jika Sekiranya mereka itu Punya kekayaan sebesar Kudu Uhud 7-8 kilo Yang kita lihat Kudu Uhud Dan itu hari ini Bebatuan Andai kan itu emas Kekayaan yang mereka pendiki Faham-fahko Kekayaan sebesar itu mereka ingitifakan Besar gak pahalanya Mereka orang kaya Kemar bersedekah Banyak sekamal solehnya Baca Quran Suka Majis ilmu Tapi sayangnya rusak imannya Pondasinya bermasalah Apa kata Abdullah bin Umar Tidak akan diterima Awal sebesar itu Sampai benar imannya Kepada masalah takdir Itulah salah satu contoh gambaran Betapa pentingnya seorang muslim Di dalam dia berislam Perhatikan poin Utama pertama Da'wah Misi da'wah para nabi dan rusul Da'wah Tauhid Agar upaya bersih Keimanannya Dari penyakit-penyakit yang akan merusaknya Kekufuran Kemunafikan Kesyirikan Karena sesungguhnya Seorang yang menaruh perhatian serius Tentang masalah fondasinya Perhatikan batunya Pasirnya Adonannya Besinya Dan sebagainya Keseriusan ini akan Keseriusan dia dalam perhatikan masalah fondasi Akan mengantarkan pada Bangunan yang kokoh dan kuat Yang dibangun diatasnya Meskipun mungkin tidak Meskipun tidak Apa namanya pesan Dan sebagainya Yang kedua Iman yang benar Fondasi yang bagus Itu akan memunculkan bangunan yang bagus Dan bangunan yang kokoh Maka iman yang benar itu akan membuahkan amal yang indah Menjaga sholatnya Sebagai tiang agamanya Ibadah yang lainnya sebagai pelengkapnya Sampai nanti kepada atapnya Dhirwatu sana bel-islam Puncak tertinggi islam Yaitu al-jihadu visabilah Untuk melindungi bangunan ini Agar tidak rubah Dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pasti tidak suka dengan islam Maka Allah menurun dengan Quran Bersama Quran itu pasti ada Al-Hadid Mesih Dan itulah salah satu hikmah Bangunan islam itu sampai puncaknya Ada syariat namanya Al-jihadu visabilah Untuk apa fungsinya Untuk melindungi agar islam ini Bisa ditegakkan dengan benar Ditegakkan dengan baik Dan inilah upaya untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Cukupkah seorang itu Kemudian fondasi beres Bangunan dibangun diatasnya Ibadah-ibadah yang Allah tetapkan telah Ditegakkan dengan benar Soalnya dengan contoh Rasulullah Cukup dengan demikian Ternyata ada satu yang harus dilengkapi Bangunan tersebut harus dipercanti Aksesorisnya Tamannya Warnanya Keindahannya Kesejukannya Untuk apa Semua orang nyaman tinggal disitu Dan inilah islam Inilah islam disempurnakan dengan akhlak Inna mabu istu Li utamni membangkari malah akhlak Rasul diutus untuk menyempurnakan Kehidupan masalah akhlak Beliau pernah ditanya Tentang seorang wanita suatu hari Ya Rasulullah Inna fulana tendaqumun layl Ada seorang wanita Yang dia itu akrab sekali dengan Aktivitas bangun malam Salat tahajud Watasumun nahar Siang harinya dia bisa menahan lapar Dan hari puasa selalu Ya Watafal Watasodak Banyak perbuatan baik Ia kerjakan Banyak sedekah telah Ia keluarkan Akan tetapi Seiring dengan ibadah Yang melakukan Watu'li jironah Bin lisan Dia senantiasa Menyakiti tetangganya Dengan lisan Wakaifadalika Ya Rasulullah Bagaimana Pendapat engkau Tentang wanita Seperti ini Wahai Rasulullah Beliau mengatakan La khairu fiha Hiya min ahli nar Lihat Dia akan mencicipi Panasnya Amin neraka Sehingga seorang itu Merasakan panasnya Neraka Bukan karena Nggak sholat saja Apa yang menyebabkan Kalian masuk neraka Dulu kami tidak sholat Benar Orang yang Tidak memaksanakan ibadah Ada ancamannya neraka Ya Tetapi ada pula Orang yang dia Sudah sholat Ibadahnya sudah Bagus Tapi tetap Tersentuh Habi neraka Tidak Wakina Benar Dia akan mendapatkan Nikmat surga Karena imannya Akan ditimbang amalnya Tapi harus dihisap dulu Dan mencicipi Panasnya Amin neraka Apa sebab Bisa jadi cuman Gara-gara masalah Alak Lisannya Tidak pernah terhenti Untuk menyakiti Saudaranya Tetangganya Sahabatnya Memfitnah Mereba Dan sebagainya Inilah kenapa Walatamudunda Illa wa'antum selimun Adalah konsep Bangunan Islam Yang sempurna Dan utuh Diawai dengan Memperhatikan fondasi Yang sangat kokoh Bangunan ditegakkan Dengan baik semenan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian diperindah Dengan akhlak yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad Wa'alih Muhammad Mudah-mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantias menjadikan kita Memberikan kepada kita Kesempatan untuk Mempersiapkan bekal Yang baik Untuk akhirat kita Memperkokoh Hakida kita Membangun selalu Menegakkan ibadah-ibadah Yang telah Allah Sya'adirkan Serta melengkapinya Dengan memperindah Bangunan Islam tersebut Dengan akhlak Dan pesona Yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh